Persiapan jelang lawan pesikap ini ya Pak? Ya ini tadi persiapan terakhir karena kami besok pesawat jam 2 berangkat ke istirahat, ini tadi pelatihan terakhir. Sebenarnya berjalan cukup baik, cuma ada beberapa pemain yang tidak bisa hadir, si Kak Fit kondisinya masih 50-50 bisa berangkat atau tidak. Yang kedua, Rupen tadi juga agak sedikit masalah, yang lainnya tidak ada masalah. Soal MISWAR kembali tidak hadir? MISWAR ya, MISWAR tidak bisa, kami berangkatkan karena sampai hari ini kondisinya masih, tadi ada masih pusing-pusing, jadi tidak kita berangkatkan. Ya ini agak, apa namanya, tantangannya lebih berlaki, PM MISWAR tidak ada, David belum tahu kondisinya, tapi mudah-mudahan lah, dengan kekuatan ini kita bisa minimal, bisa mendapatkan poin mudah-mudahan di sana. Untuk Ansamo bisa? Ansamo dan Cawo bisa. Soal pengganti MISWAR tadi itu sudah ada gambaran, siapa, Pak? Ya, kiparnya kan tinggal dua, antara dua itu, antara Iman sama si Rohim, itu aja sih. Dutra sama Irfan Jaya gimana, Pak? Dutra, Irfan Jaya kita tinggal, Dutra kita berangkatkan. Coach, saya bayar di berapa langkah akhir, karena kesulitan mengetahkut, terus besok, Mas David masih, bagaimana, Pak? Ya, makanya, kita lihat nanti mudah-mudahan, karena memang, ya, kita punya stacker cuma satu. Ini yang dari kuantitas kebutuhan stacker, kita sebenarnya tidak ideal, cuma hanya satu stacker ya. Tapi memang, saya masuk dengan kondisi seperti itu, ya, coba kita maksimalkan, coba saya maksimalkan. Tapi memang, kalau ada David sih, memang lebih komplit, dan begitu. Tapi nanti, kalau sumpahnya David nggak bisa, kita sudah punya alternatif, kira-kira siapa pemain yang ada di situ. Oswaldo, gitu, sebenarnya? Oswaldo, ya, nanti saya akan coba bicara sama Pak Manager, bisa nggak kira-kira untuk bisa meminjam Soaldo. Karena kondisi kita juga kondisi yang, yang apa ya, namanya, ya, yang nggak ideal. Kondisi kita yang nggak ideal. Karena pemain, ya, mudah-mudahan, Oswaldo kalau bisa dipinjam, hampir 2 bisa pulang, sih, akan lebih bagus. Coach, terakhir, sedikit, di latihan terakhir ini, apa yang di pusatkan coach khusus untuk? Ya, begini, kan masih banyak yang belum saya sentuh, ya. Nah, kalau saya menentuh, tetapi yang jelas kami nyebab menanamkan kepada pemain, main cara yang seperti apa yang saya inginkan. Masih banyak kita, sebenarnya kalau waktu saya banyak, saya akan latih dulu pemain belakang, begitu pemain belakang sudah jalan, saya pemain tengah, pemain tengah sudah jalan, baru saya gabung. Cuma ini kemarin saya mulai dengan yang langsung tim, karena waktu itu tidak ada. Jadi saya langsung ke kompleks training. Nah, kompleks training itu saya lakukan, kalau waktunya panjang sih, waktunya banyak sih, enak. Kita dari yang lebih spesifik, belakang dulu, tengah dulu, depan, baru kita gabung. Ini tadi, oleh latihan pertama saya sudah lebih banyak pada kompleks, pada lebih yang general. Karena itu tadi, darah batasnya waktu ini juga bisnisnya juga ada, makanya saya siasati tadi, latihan pemanasan sudah mengarah ke finishing. Nah, tidak waktunya, seperti itu. Melihat kota Lira, kira-kira siapa yang patut? Ya, tentunya ada beberapa pemain yang memang menjadi catatan kami untuk pemain lebih waspada, tetapi tetap kami tidak menggunakan main domain wakil, tetapi kira-kira siapa yang menjadi key player dari mereka, itu nanti yang sedikit kita lebih waspada. Terima kasih, Pak.